Intro Material longsor kembali menutupi badan jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang di Dusun Onang Labuang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majenik, Sulawesi Barat. Untuk membuka akses jalan, personil dari Polsek Sendana bersama warga setempat berusaha menyingkirkan material longsor berupa bebatuan dan tanah yang menimbul hampir seluruh badan jalan dengan peralatan seadanya. Kapolsek Sendana AKP Muhammad Tauhid menyampaikan bahwa kejadian tersebut sekira pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah Akibatnya, akses jalan sempat terputus. AKP Muhammad Tauhid mengatakan, peristiwa tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi lembek dan mudah longsor. Menurutnya, material longsor yang menutupi hampir seluruh badan jalan tersebut, yakni tanah, batu, serta pepehonan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini, jalan poros Majenik Mamuju sudah dapat dilalui. Alat berat sudah diturunkan untuk membersihkan material batu dan tanah yang menutup badan jalan tersebut. Jamanan 50 sudah terjadi longsor. Dan saya langsung memberikan informasi kepada pimpinan saya ini dalam hal ini Bapak Kapolres Majenik untuk melanjutkan berita, sehingga ada bantuan bisa diberikan termasuk dari PU untuk bisa membuka akses jalan seperti itu. Sementara kita lihat bersama, masih tetap kita jaga di sini, dan mengingat akses jalan yang sementara terbuka ini, masih kecil, masih sedikit. Cukup untuk mobil. Jadi otomatis ketika kita diantisipasi, jaga seperti itu, akan menimbulkan kemacetan seperti itu. Tentunya kami sebagai aparat polisi yang akan menghimbau kepada masyarakat, ketika melewati jalan ini, harus tetap berhati-hati.